Intro Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengaku telah memverifikasi dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Pernyataan itu untuk merespons soal dugaan yang mencuat karena jumlah suara PSI di Sirekap tercatat jauh lebih besar dibandingkan yang tercatat di formulir C hasil plano di banyak TPS Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menyebut telah meneruskan berbagai temuan itu ke jajaran pengawas di daerah sebagai bentuk verifikasi Bagja mengatakan ada beberapa verifikasi yang tidak terbukti Menurut Bagja, hal itu terjadi karena Sirekap yang tidak presisi membaca angka Menurut teman-teman pengawas Sudah telusuri, izinlah tidak kami laca ternyata itu di Sirekap yang tidak presisi membaca angka Ada beberapa yang kita verifikasi, tidak terbukti Kemudian kita verify ke lapangan misalnya Bagja memberi contoh Bawaslu telah melakukan verifikasi atas aduan penggelembungan suara PSI di Celegon, Banten, dan Soekarjo, Jawa Tengah Verifikasi dilakukan dengan menyandingkan perolehan suara antara formulir C hasil tingkat TPS dan formulir D hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Bagja menyebut, hasilnya, perolehan suara PSI konsisten alias tak mengalami perubahan apalagi penggelembungan Ketua Bawaslu itu lantas menegaskan, formulir hasil rekapitulasi manual berjenjang semacam itu yang akan menjadi dasar sahih penentuan perolehan suara pemilu 2024 Namun, bukan si rekap yang hanya menjadi alat bantu publikasi data Bagja mengaku persoalan itu sudah diselesaikan dan sudah disinkronkan dengan hasil yang ada Sebelumnya, berdasarkan penelusuran kompas.com suara PSI yang dicatat dalam menu hitung suara si rekap memang terpublikasi lebih besar daripada perolehan suara PSI di formulir model C hasil di beberapa TPS dengan contoh hasil suara di kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten Namun, benar kata Bagja, si rekap tidak presisi atau tidak akurat dalam membaca data Kesalahan si rekap di atas kertas tidak akan berpengaruh pada perolehan suara resmi PSI karena itu bukan dasar penghitungan suara Berdasarkan salinan dokumen rekapitulasi di kecamatan Cibeber pada serin 4 Maret 2024 sore perolehan suara PSI pada formulir D hasil konsisten dengan formulir C hasil Hal itu menunjukkan tidak ada penggelembungan suara PSI di kecamatan Cibeber Formulir itulah yang kemudian menjadi dasar resmi penghitungan suara Terima kasih telah menonton!